Hai, ketemu lagi sama aku Karina. Bener banget hari ini aku gak sambil ngelukis, tapi hari ini aku mau langsung aja cerita. Karena sejujurnya aku lagi rusuh banget bikin videonya. By the way, mohon maaf banget nih ya, mohon maaf banget kalo misalnya kamu ngedenger suara jangkrik. Karena ini aku ngerekamnya kayak udah malem. Biasanya tuh aku bikin video siang-siang, tapi sekarang kayak aku misalnya malem yaudah aku bikin malam ini. Hari ini aku mau cerita tentang, bisa dibilang serial killer juga, yang mungkin gak begitu terkenal. Tapi tetep aja sama kejiknya sama yang lain gitu. Siapakah dia? Dia namanya adalah Anthony Allen Shore. Nah kayak gimana ceritanya? Sebelum aku ceritain, jadi aku mau cerita dulu ini kayak timelinenya agak maju mundur. Jadi kamu harus perhatiin baik-baik oke? Jadi tahun 92, Anthony ini tuh berumur 30 tahun gitu ya. Tahun 92 itu dia udah punya dua orang anak, yang pertama itu Tiffany, dan yang kedua itu namanya Amber. Nah kamu harus ingat, karena sebenernya sih yang punya banyak cerita mungkin itu adalah Tiffany ya. Karena Tiffany yang paling tua gitu, jadi mungkin dia yang lebih duluan ngerti dibanding sama adiknya. Nah mereka berdua ini tuh sayang banget sama ayahnya ya. Si Anthony juga punya istri pada saat itu, tapi entah kenapa si kedua anaknya itu tuh kayak lebih deket sama ayahnya. Dan si Anthony ini tuh pada saat itu, mereka berdua Tiffany dan Amber ini sangat amat mengagumi ayahnya. Yang pada saat itu si Anthony ini pekerjaannya sebagai apa yang suka membenerin telpon gitu. Jadi tukang benerin telpon gitu lah ya. Mereka sangat amat kagum, mereka lebih deket sama ayahnya, mereka lebih bonding sama ayahnya. Dan bisa dibilang dibanding ibunya, Anthony itu lebih memanjakan anak-anaknya lah. Si Anthony juga bakalan memanjakan anak-anaknya dengan memberikan mereka hadiah, terus juga ngadain acara pesta anak-anak gitu ya. Biar anak-anaknya tuh bisa ngajakin temen-temennya main di rumah gitu. Kalau orang luar nih ngeliat keluarganya Anthony itu kayak ya keluarga normal, biasa gitu loh. Kayak wah seorang ayah, punya dua orang anak perempuan gitu ya, punya istri. Tapi di balik itu ternyata ada rahasia gelap. Karena Anthony meminta saudarinya sendiri untuk mengajak temennya untuk apa? Untuk dilecehkan. Nah sekarang kita balik ke tahun 1986. Anthony pada saat itu berumur 24 tahun. Jadi si Anthony itu kayak lagi nyitir-nyitir di jalan. Terus dia ngeliat ada anak berumur 14 tahun lagi jalan kaki di trotoar. Terus si Anthony itu yang kayak berhenti, berhentiin mobil. Terus ngajak ngobrol si anak perempuan berumur 14 tahun itu. Yang mana sebenernya kan ilegal ya kan. Kalau kamu mau ngegodain anak umur 14 tahun kamu umur 24 tahun itu kan ilegal ya kan. Nah si Anthony itu kayak pura-pura untuk menawarkan tumpangan. Mau nggak kamu aku anterin kemanapun kamu mau. Si perempuan ini berumur 14 tahun namanya Lori. Dan Lori itu mau-mau aja. Karena lumayan lah ya tumpangan gitu ya. Karena kalau jalan kaki capek gitu. Terus dia pun akhirnya ikut sama Anthony. Terus mereka kayak ngobrol, mereka pun berteman. Nah suatu hari Lori nebeng lagi nih sama si Anthony. Si Lori ini kaget. Karena Anthony itu tiba-tiba nyosor-nyosor aja gitu loh. Kayak Lori pun kayak ngelawan. Ngelawan Anthony gitu ya. Dan Anthony pun memukul kepalanya Lori. Habis itu Anthony juga mengikat Lori. Menggunakan tali. Jadi Anthony menjikik Lori menggunakan tali. Dan Lori juga sempat ngelawan gitu. Sampai tangannya Anthony itu sempat terluka. Anthony terus mengek. Lehernya Lori sampai akhirnya Lori pun meninggal. Dan tubuhnya Lori dibuang ke belakang restoran. Dan Anthony pun kabur menggunakan mobil van berwarna putih. Dan itu juga sempat ada saksi gitu. Ngeliat ada mobil van warna putih ini. Dan tubuhnya Lori ditemukan 3 hari setelah kejadian itu. Dan polisi juga sempat ngobrol sama si saksi mata yang melihat mobil putih. Dan polisi cuma punya satu itu doang. Petunjuknya yaitu mobil van putih. Tapi dari sana polisi gak dapet petunjuk yang lain. Gak ada tes DNA ya waktu itu. Jadi itu bener-bener kasusnya gak bisa dipecahkan sama sekali sama polisi. Sementara itu sebenernya orang-orang ngeliat Anthony itu kayak sangat amat karismatik. Umpan biar korbannya mau sama dia gitu. Nah balik lagi ke tahun 1992. Anthony mulai melancarkan aksinya lagi. Dimana dia menyerang seorang perempuan yang berumur 23 tahun. Tapi entah kenapa dia terlihat sangat awet muda. Padahal dia umur 23. Dan perempuan ini bernama Maria. Seperti biasa. Jadi metodenya si Anthony itu pasti dia tuh kayak nyetir-nyetir. Sambil liat-liat kira-kira ada siapa nih gitu ya. Terus pas Anthony lagi nyetir-nyetir gitu. Dia ngeliat ada Maria nih. Lagi jalan di trotoar sendirian ya kan. Terus Anthony samperin tuh. Pake mobilnya. Dia berhenti sambil dongol di jendela. Nawarin Maria tumpangan. Dan Maria pun mau ikut tumpang ke si Anthony. Dan pas Maria masuk ke dalam mobilnya. Si mobilnya langsung dikunci. Terus Anthony mulai nyosor-nyosor ke Maria. Dan Maria tuh ngelawan abis-abisan. Tapi tetep pada akhirnya ya. Yang namanya perempuan mungkin ya. Tetep tenaganya kalah sama tenaga laki-laki. Dan sampai akhirnya Maria pun dilecehkan. Dan kemudian ditikik menggunakan benang nilon yang sama. Yang mana ketika si Anthony menikik korbannya itu. Meninggalkan bekas benang gitu di tangannya si Anthony. Si alat yang digunakan untuk mencek gitu. Kayak benang nilon yang dia gulung ke kayu gitu. Kayu sebesar jari. Dia gulung benang nilonnya gitu. Sama dengan Lori Maria pun. Tubuhnya ditinggalkan di belakang restoran. Nah terus polisi kan nemuin tuh. Menemuin tubuhnya Maria. Dan polisi sebenernya gak nemuin banyak petunjuk. Sebenernya polisi tuh nemuin beberapa DNA. Di dalam tubuhnya Maria. Tapi pada saat itu karena tes DNA itu belum secanggih sekarang. Jadi polisi juga gak bisa menentukan kira-kira siapa ini tersangkanya gitu. Polisi juga gak bisa menghubungkan Maria dengan Lori. Kalau sebenernya pelakunya itu satu orang gitu. Jadi itu kayak polisi masih nganggapnya itu adalah kasus yang terpisah gitu. Nah tapi DNA yang ditemukan di tubuhnya Maria ini disimpan. Diamankan di dalam kulkas. Nah sayangnya pada saat itu. DNA-nya Anthony kan gak ada di database polisi kan. Jadi polisi belum bisa menyocokkan gitu. Nah setahun setelah Maria yaitu 1993 Anthony bercerai dengan istrinya. Nah otomatis yang namanya pasangan cerai ya pasti ada perebutan hak asuh anak. Terutama kalau misalkan bercerainya itu tidak dengan cara yang damai gitu ya. Jadi Anthony pun kayak sempet rebutan hak asuh anak bersama istrinya. Tapi pada akhirnya hak asuh anak kedua anak perempuannya itu jatuh ke tangannya Anthony. Kenapa? Karena si istrinya atau si ibu dari anak-anaknya ini lebih milih untuk menjalani kehidupan baru dengan pacarnya yang baru gitu. Jadi yaudah anak-anaknya diurus sama si Anthony. Nah dari sini lah kehidupannya Tiffany dan Amber mulai berubah. Karena ternyata setelah bercerai itu barulah kelihatan sifat asli akhirnya itu kayak gimana. Itu yang pertama. Ayahnya tuh jorok gitu loh. Terus akhirnya gak begitu peduli sama anaknya. Gak peduli sama kebersihan. Bahkan anaknya tuh mulai kayak jarang diurus, bau, terus bajunya kotor gak pernah dicuci. Terus makanan juga irit banget. Terus sampe mereka tuh waktu itu masih pada kecil harus nyuci bajunya sendiri gitu ya. Karena hidupnya irit mungkin gak bisa beli deterjen gitu ya. Jadi mereka tuh kayak nyuci baju sendiri di kamar mandi gitu ya. Terus rumahnya juga berantakan. Kayak cucian piring numpuk di wash table. Terus juga ada banyak kecoa gitu. Bahkan mereka mau makan aja kayak susah banget gitu loh. Dan Anthony juga sering kayak pergi keluar rumah tanpa bilang ke anaknya mau kemana gitu. Pergi seenaknya. Terus kayak si Anthony bakalan mengunci rumahnya biar anak-anaknya gak bisa keluar rumah. Atau biar gak ada orang yang masuk ke dalam rumah gitu. Nah lama-kelamaan Anthony mulai sering memukuli si Tiffany dan juga Amber. Dan kalau misalnya Tiffany atau Amber itu nangis. Biasanya Anthony tuh bakalan mengancam mereka akan mencetik mereka gitu. Dan ini bikin Tiffany takut dong ya kan. Dan mereka masih pada kecil terus mereka yang awalnya kagum sama ayahnya ternyata ayahnya kayak gini. Dan Tiffany pun pada akhirnya setiap kali Anthony mau menyakiti mereka Tiffany tuh bakalan senyum gitu loh kayak. Jadi dia bakalan berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis. Karena ayahnya selalu ngancam dia. Kamu nangis kamu bakalan ajak pokoknya gitu ya. Jadi Tiffany tuh bakalan selalu tersenyum setiap kali ayahnya memukuli dia gitu. Ini sedih banget gak sih? Oktober tanggal 19 tahun 1993 ada seorang perempuan bernama Noel yang waktu itu masih umur 19 tahun lagi sendirian di rumah. Terus tiba-tiba Anthony menerobos masuk. Jadi Anthony tuh sebelumnya memang sedang mengebenerin telepon rumahnya si Noel ini. Dan waktu itu Noel lagi sendirian di rumah lagi gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba Anthony menerobos masuk. Si Anthony kondisinya tuh kayak pake kupluk topeng kayak ditutupin mukanya. Jadi Noel sama sekali gak bisa ngeliat wajahnya Anthony. Terus disana Anthony mulai menyerang Noel. Mulai mencekkan Noel gitu ya. Dan Noel sama sekali gak bisa ngeliat wajahnya. Dia cuma bisa, pasalnya dia gak bisa ngelawan. Tenaganya kalah. Sama tenaga laki-laki sampai akhirnya Anthony pun kabur. Dan aku gak tau kenapa ini Anthony membiarkan Noel untuk tetap hidup. Karena biasanya dia untuk korban-korban sebelumnya dia tuh sampai membunuh ya. Tapi se-Noel ini dia biarkan hidup. Dan ini aku juga gak tau kenapa alesannya. Dan Noel pun langsung ngelapor ke polisi dong ya setelah kejadian itu. Dan sayangnya karena pake topeng itulah jadi Noah gak bisa menjelaskan ke polisi kalau pelakunya itu siapa gitu. Ini bikin polisi bingung juga sih untuk nangkep pelakunya gitu. Dan juga polisi juga gak bisa ngehubungin kasusnya Noel sama kasusnya Maria atau sama kasusnya Lori itu padahal pelakunya sama gitu ya. Nah polisi masih belum dapet petunjuk itu sama sekali. Jadi polisi pada saat ini masih kayak buta gitu. Nah di sisi lain Tiffany kan mulai dewasa ya kan. Tiffany mulai, ya gak dewasa sih mulai maksudnya udah masuk ABG gitu ya. Si Anthony tuh mulai memperbolehkan Tiffany untuk oke bawa deh temen kamu ke rumah gitu ya. Tapi bukan untuk dijamu oleh makanan-makanan yang enak. Tapi Anthony tuh kayak tergoda gitu sama temen-temen anaknya gitu kayak. Dan tau gak sih yang namanya ABG gitu ya si Tiffany sama temennya itu kan biasa kalau anak ABG kayak main makeup-makeupan. Main dandan-dandanan atau gak main joget-joget gitu ya. Nah kalau misalkan si Tiffany sama temennya tuh lagi main kayak gitu di kamarnya misalkan mereka pake baju orang dewasa gitu ya pake makeup dewasa. Si Anthony tuh bakalan ngeliatin dari pintu. Serem banget gak sih? Nah lama-kelamaan Anthony ini mulai tertarik sama Tiffany anaknya sendiri. Jadi si Anthony tuh bakalan masturbasi gitu di depan Tiffany gitu. Dan si Tiffany tuh kayak bingung kan harus gimana gitu. Tiffany tuh kayak pura-pura tidur dan berharap ayahnya pergi gitu ya. Nah pada suatu hari ini adalah bener-bener mimpi buruk banget buat Tiffany ya. Pada suatu hari Anthony ngajakin Tiffany untuk ngobrol malem-malem. Terus Anthony ngasih minuman ke Tiffany yang sebenernya ilegal ya. Karena Tiffany waktu itu masih ABG udah dikasih minuman, minuman keras gitu ya. Terus akhirnya Tiffany ya maksudnya ini ayah sendiri gitu ya masa sih nolak gitu kan gak enak juga gitu. Akhirnya Tiffany pun kayak minum sampai akhirnya Tiffany ngerasa gak sadar. Terus bangun-bangun dia udah dalam kondisi gak pake baju. Dan ya kamu bisa tebak lah apa yang dilakuin sama Anthony ke anaknya sendiri gitu ya. Dan pada saat itu Tiffany bener-bener ngerasa depresi banget. Dia ngerasa terjebak, dia ngerasa gak bisa kabur. Tapi pada saat itu Tiffany masih tetap pergi ke sekolah ya kan. Dan di sekolah guru-gurunya Tiffany tuh mulai notice perubahan sikapnya Tiffany gitu. Ini kayaknya ada yang aneh nih sama Tiffany gitu. Ini aku menurut aku salut sih sama guru-guru sekolahnya Tiffany. Karena mereka perhatian gitu ya. Mereka notice perubahan yang ada di dirinya Tiffany ya kan. Mereka coba untuk nanya ke Tiffany tapi Tiffany gak bisa ngobrol apa-apa, gak ngomong apa-apa gitu ya. Dan ini adalah menurut aku salah satu ciri untuk anak yang mengalami kerasan dalam rumahnya gitu. Dan akhirnya si guru sekolahnya Tiffany tuh mulai nelfon Child Protective Service. Sampai akhirnya entah kenapa ini kabarnya tuh nyampe ke ayahnya gitu. Jadi pada suatu hari dari Child Protective Service atau gak CPS itu mau mengunjungi rumahnya Tiffany. Nih ya kan mau meriksa nih anak baik-baik aja enggak soalnya kata gurunya ini anak agak aneh kelakuannya gitu ya. Kayak mengalami kerasan dalam rumah gitu ya. Akhirnya dari CPS pun ada yang mengunjungi rumahnya Tiffany. Nah ini gak tau kenapa si Anthony tuh tau gitu kalau bakalan diperiksa sama CPS. Anthony itu nyuruh Tiffany dan juga Amber beres-beres rumah biar seberes mungkin. Dan Anthony juga nyuruh Tiffany dan Amber untuk pakai baju yang bersih yang wangi. Anthony juga membeli roti biar serumah tuh wangi roti gitu. Jadi itu kan kayak apa ngasih tanda kalau ini keluarga yang baik-baik aja. Pakai baju bersih ada roti makanan segala macem. Dan bener aja ketika CPS masuk ke dalam rumah ya dia mencium wangi roti. Dia ngeliat anak-anaknya pakai baju yang bersih gitu. Kayak gak ada tanda-tanda kerasan. Ketika si CPS yang mau nanya ke Tiffany pun kayak mereka bilang kalau mereka baik-baik aja. Karena itu kan disuruh sama Anthony juga ya kan. Akhirnya si CPS pun pulang. Dan Tiffany lagi-lagi merasa kalau kesempatannya untuk ditolong orang itu hilang gitu aja gitu. Karena ya Tiffany juga gak berani bilang. Karena Tiffany tuh diancam sama ayahnya sendiri gitu ya. Dan Anthony tuh bahkan mengancam Tiffany kalau misalnya kamu ngadu sama siapapun. Kamu bakal dipisahin sama adik kamu. Dan sementara kan Tiffany kan sayang banget ya kan sama adiknya. Sampai akhirnya Tiffany pun kayak depresi dan juga sempet mau bunuh diri gitu. Tapi gagal. Dan Anthony sama sekali gak peduli gitu. Nah tahun 1994 Anthony mulai melancarkan aksinya lagi dan dia melihat seorang perempuan bernama Diane. Lagi jalan kaki sendiri di trotoar. Dan seperti biasa Anthony posisinya di dalam mobil ya. Nah terus Anthony tuh nawarin tumpangan ke si Diane. Dan Diane tuh mau-mau aja akhirnya dia pun masuk ke dalam mobil. Dan mobil langsung dikunci. Si Anthony langsung nyosor-nyosor. Langsung membunuh Diane. Dan tubuhnya Diane tuh ditinggalkan di deket bukit. Dan metodenya tuh masih sama menggunakan benang nilon. Nah keesokan harinya orang tuanya Diane tuh lapor ke polisi dong. Anak saya kok gak pulang ke rumah ini kemananya tolong cari gitu. Nah sayangnya tubuhnya belum bisa ditemukan sama polisi. Nah pada saat itu tuh lagi musim film Zodiac. Nah mungkin kamu pernah nonton itu filmnya Jack Gyllenhaal. Jadi si Anthony tuh mungkin terinspirasi sama film ini. Jadi si Anthony tuh nelfon polisi. Dan dia cuma bilang ada serial killer berkeliaran nih. Sudah gitu doang. Dia gak bilang siapa. Dia gak bilang apa gitu. Polisi kayak bingung banget gitu. Tapi polisi yakin kalau ini kayaknya adalah pelakunya. Tapi polisi gak bisa nge-trace teleponnya. Polisi gak bisa tau itu si telepon itu siapa. Ngeblank gitu aja. Sampai akhirnya tahun 1997. Tiffany dianterin ke rumah neneknya sama Anthony. Karena Anthony tuh udah punya pacar baru tahun 1997. Terus Anthony tuh kayak udah gak peduli sama anaknya. Udah lah. Meringin aja deh ke neneknya gitu. Gue mau pacaran. Gue mau jalanin hidup baru. Dengan siapa? Dengan anak perempuan berumur 19 tahun. Sampai akhirnya Tiffany dan Amber pun dianterin ke rumah neneknya. Alias orang tuanya Anthony. Nah ya disinilah akhir dari kehidupannya Anthony ya. Neneknya ngeliat Tiffany dan Amber tuh kayak khawatir banget. Kenapa? Karena pertama. Baju Tiffany dan Amber itu kotor. Yang kedua. Mereka bau badan. Terus rambut. Bau rambut. Kayak gak keurus. Mereka kurus. Kayak gak pernah makan. Terus ketika neneknya nyuruh mereka mandi. Mereka gak mau. Neneknya tuh nanya sama Tiffany dan Amber. Ada apa-apa yang terjadi? Ayo bilang nenek ngerasa ada yang aneh sama kalian gitu. Tapi Tiffany sama sekali gak berani ngomong. Karena dia takut. Dia diancem ya kan sama Anthony. Sampai akhirnya neneknya pun punya ide untuk memisahkan Tiffany dengan Amber sebentar lah. Jadi ngirimin Tiffany ke tantenya Tiffany gitu. Ya siapa tau kalau misalkan rada dipisahin gitu. Tiffany berani ngomong gitu. Akhirnya Tiffany pun dianterin ke rumah tantenya. Dan tantenya tuh pelan-pelan. Ngajak ngomong Tiffany. Tiffany ada apa? Ayo cerita sama tante. Tenang aja. Kamu aman sama tante. Kamu gak bakal gimana-gimana. Sampai akhirnya Tiffany pun mulai cerita pelan-pelan sama tantenya. Tentang apa yang dia alamin sama adiknya. Dari sana tantenya shock banget gitu ya. Tantenya langsung nelfon polisi. Dan polisi langsung nangkep Anthony. Dan kamu tau? Kamu bisa nebak. Berapa lama Anthony di penjara. Gara-gara telfon dari tantenya itu? Cuman 8 tahun. 8 tahun. Sementara traumanya Tiffany tuh bisa seumur hidup. Terus Anthony cuman dihukum selama 8 tahun. Terus dari sana udah Anthony dibebaskan dari penjara. Dan polisi kan belum udah tunjuk dong. Kalau Anthony tuh adalah serial rapist dan serial kitor ya kan. Akhirnya seiring berjalannya waktu. Iya kan tes DNA semakin keren. Semakin canggih. Tahun 2003. DNA yang ada di tubuhnya Maria. Yang di dalam kulkas itu diperlisir sama polisi. Dan itu matching sama DNA-nya Anthony. Dan Anthony pas ditangkap juga langsung ngaku. Kalau ya memang dia pelakunya. Anthony pun dinyatakan bersalah. Dan dipenjara seumur hidup. Maksudnya sayangnya sampai sekarang Tiffany masih berusaha untuk move on. Tiffany masih berusaha untuk menyembuhkan luka-lukanya dia. Dan kabar baiknya sekarang Tiffany udah punya anak. Udah punya suami. Udah punya kehidupan baru. Dan bahkan katanya Tiffany juga kerja di sistem keadilan gitu lah. Menurut kamu gimana cerita hari ini? Kamu bisa tulis di komen di bawah. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Makasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.